Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Agung dan disini teknisi hp mendapatkan servisan yaitu hp redmi 9c ini kerusakannya pada sensor proximity dikarenakan hp nya itu pecah yang bagian dekat sensor proximity jadi kalau voice note di whatsapp atau telepon whatsapp itu layar jadi mati otomatis mati karena sensor proximity nya tertutup ataupun terbuka karena pecah karena di atas itu ada sensor proximity jika terbuka terlalu apa itu terbuka atau karena tertutup itu bisa menyebabkan layar mati jadi kita akan bersihkan bekas pecahan kaca yang masuk ke sensor proximity kita bongkar hp nya terlebih dahulu sebenarnya dari luar pun bisa tanpa harus bongkar karena saya ingin apa itu memberikan apa itu tutorial atau sekedar informasi karena ini belajar sambil belajar ya kan ya saya ingin memberikan apa itu ya dimana letak sensor proximity itu berada dan apa fungsi di bagian-bagian proximity ya kan ya nanti kita akan lihat apa saja yang menyebabkan sensor proximity nya itu terganggu layar bisa mati saat voice note di whatsapp ataupun telepon panggilan whatsapp seperti itu kita akan bongkar untuk hp nya untuk membongkarnya seperti di awal tadi ya kan ya kita bongkar untuk big door nya lalu ada apa itu soket sidik jari kita lepas dan kita buka board nya kita lepas baterai nya terlebih dahulu lalu kita akan lepas soket apa itu antena juga soket LCD lanjut kita akan membongkar dan melihat dalamannya saya kasih tau ya kan ya untuk sensor proximity itu ada di bagian kiri atas ya kan ya itu bagian sensor proximity dan disitu ada karet karet ini tidak boleh hilang untuk sensor proximity itu ada karetnya karetnya itu membagi dua sensor jadi kita akan bersihkan juga akan lubangi sedikit bagian kaca yang pecah itu karena user minta yang penting bisa ya kan ya user minta yang penting bisa fungsi untuk sensor proximity nya tidak usah mengganti untuk touchscreen nya atau LCD nya seperti itu jadi kita akan bersihkan dan kita lubangi sedikit ya kan ya dan itu pasang kembali untuk karetnya karetnya ini penting sekali jangan sampai hilang kalau dalam proses service hp walaupun tidak memperbaiki sensor proximity kalau ada karet seperti ini jangan dihilangkan ya kan ya kita pasang kembali karena itu ada fungsinya membagi dua sensor yang satu itu sensor ketuk dua kali itu membutuhkan sensor ya kan ya juga untuk panggilan whatsapp atau face note whatsapp itu juga menggunakan sensor proximity seperti itu lalu kita akan rapikan kembali setelah kita bersihkan dari kaca yang pecah dan kita lubangi juga ya kan ya sedikit saja lalu kita akan rapikan kembali dan kita pasang untuk penutupnya itu dan videonya saya percepat ya kan ya karena tidak terlalu penting tadi sudah memvideokan seperti ini jadi kita bongkar dan kita pasang kembalikan seperti semula seperti itu dan jangan sampai hilang ya kan ya kalau hilang skrupnya kita ganti pokoknya pasang seperti semula saja untuk kerusakan sensor proximity ini dikarenakan dikarenakan layar toskrinnya itu pecah ya kan ya untuk usernya yang penting bisa dipakai itu saja yang masih menggunakan toskrin yang pecah seperti itu jadi ya namanya tuser tukang service ya seperti apa yang dibilang user kita akan perbaiki saja apa adanya seperti itu ya oke kita akan nyalakan dan kita akan tes apakah bisa biasanya bisa ya kan ya biasanya gampang untuk memperbaiki sensor proximity itu biasanya terlalu terbuka juga terlalu tertutup itu bisa menyebabkan sensor proximity tidak bekerja dan itu saya lubangi ya kan ya sedikit untuk kaca yang pecahnya itu tidak masalah toskrin juga masih bekerja dengan normal meskipun layar pecah dan oke ini akan saya buka untuk whatsappnya apakah bekerja normal untuk sensor proximity nya dan oke disini sensor proximity nya bekerja dan layar tidak mati lagi jika ditutup itu layarnya mati dan seperti inilah cara memperbaiki sensor proximity di LCD yang pecah meskipun ada juga LCD yang tidak pecah sensor proximity tidak bisa bekerja seperti itu ya jadi karetnya tadi jangan hilang seperti itu dan terima kasih sudah menonton video sampai selesai jangan lupa menonton video yang lainnya dan subscribe channel ini wassalamualaikum walahmatullahi wabarakatuh